assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gila bola TV salam olahraga RMFC hadapi PSIS tanpa 5 pilar penting, RMFC dipastikan takkan bisa menurunkan tim terbaiknya ketika melawat ke markas PSIS Semarang akhir pekan nanti menurut penuturan Milomir Seslija, ada 5 pemain inti yang takkan bermain di laga nanti nah sebelum lanjut ke beritanya, tak ada salahnya klik tombol subscribe terlebih dahulu, supaya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terima kasih 5 pemain yang akan absen di partai melawan PSIS adalah Arthur Kunya, Hamka Hamzah, Dedik Setiawan, Sayu Saryono, dan Ikvanul Alam Arthur harus menjalani hukuman skorsing, sementara 4 pemain lainnya menderita cedera Arema tanpa 5 pemain lawan PSIS, kami akan mencoba membuat taktik dan strategi, menyiapkan komposisi pemain masih ada beberapa kali sesi latihan lagi sebelum bertanding melawan PSIS, ini akan kami maksimalkan Ungkap Milomir Seslija Absennya 5 pemain ini tentu membuat Milo merasa pusing pasalnya, Arema harus tampil habis-habisan di 4 pertandingan tersisa untuk bisa finish di posisi runner-up ia pun berharap takkan ada pemain Singoedan yang absen di pertandingan tersisa Saya harap daftar pemain yang absen tidak bertambah lagi, kami akan memaksimalkan pemain yang tersisa kata pelatih yang juga pernah menangani Madura United itu Selepas partai melawan PSIS, Arema masih harus melakoni 3 partai sebelum mengakhiri Liga 1 musim 2019 Rencananya, mereka masih harus menghadapi Persebaya Surabaya, Bali United, dan Barito Putra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!